Hai hai hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kenapa cowok suka cari masalah? Kata-kata itu sering sekali muncul di kolom pencarian Google. Di video ini kami coba untuk memberikan gambaran jawabannya. Selain dari pengalaman, kami dapatkan dari beberapa sumber. Terkadang, sebagian cowok mungkin terlihat mencari masalah dengan pasangannya. Tetapi penting untuk dicatat bahwa tidak semua cowok melakukannya dan perilaku ini tidak eksklusif hanya pada cowok. Setiap individu dapat memiliki alasan dan faktor yang berbeda untuk menyebabkan konflik dalam hubungan. Berikut beberapa faktor yang mungkin berperan dalam mengapa seseorang, termasuk cowok, bisa mencari masalah dalam hubungan. Ini dia 10 alasan kenapa cowok suka cari masalah dengan pasangannya. Alasan pertama, komunikasi yang buruk. Alasan kedua, perbedaan harapan. Alasan ketiga, masalah pribadi atau stres. Alasan keempat, kurangnya kematangan emosional. Alasan kelima, ketidakseimbangan kekuasaan. Alasan kelima, ketidakamanan diri. Alasan ketiga, kebiasaan lama atau pola pikir yang tidak sehat. Alasan kelima, ketidakocokan atau perbedaan nilai-nilai. Alasan kelima, kurangnya pemahaman emosional. Alasan kelima, kelima, ketidakseimbangan kekuasaan. Alasan kelima, ketidakseimbangan kekuasaan. Alasan kelima, ketidakseimbangan kekuasaan. Penyimpangan psikologis. Itu tadi beberapa alasan kenapa cowok suka cari masalah Penting untuk diingat bahwa setiap individu dan hubungan adalah unik Dan tidak semua cowok memiliki kecenderungan untuk mencari masalah Demikian, jangan lupa subscribe ya, terima kasih